Intro The Notorious Connor McGregor dikabarkan mendapatkan keuntungan besar atas kemenangan Nate Diaz melawan Jorge Masvidal Nate Diaz baru saja merampungkan pertarungan tinjunya menghadapi Jorge Masvidal di atas ring tinju profesional Dalam laga itu, Diaz berhasil mengalahkan Masvidal melalui kemenangan angka mayoritas Kemenangan Nate Diaz ini rupanya tak hanya menguntungkan bagi sang petarung, namun juga bagi The Notorious Connor McGregor McGregor dikabarkan memutuskan untuk bertaruh pada kemenangan Nate Diaz Hal itu diungkapkannya melalui cuitannya di media sosial beberapa waktu yang lalu The Notorious mengaku telah mempertaruhkan uangnya sebanyak 500 ribu USD atau sekitar 8,1 miliar untuk kemenangan Nate Diaz Aku telah memutuskan untuk memasang 500 ribu USD pada Nate Diaz untuk memenangkan pertandingan tinju malam ini Jangkauan, bentuk, pengalaman, hanya menggunakan tangan Aku tak dapat melihat Masvidal akan menyebabkan masalah bagi Nate Diaz di atas ring tinju Mereka berdua sedikit bermain-main dalam pertarungan, namun aku merasa Nate akan mengalahkannya dengan mudah di sini 500 ribu USD membuatku mendapatkan kembali 1.625.000 USD Ungkap Connor McGregor Dan benar saja, perkiraan The Notorious menjadi kenyataan Connor McGregor pun mengucapkan terima kasih kepada Nate Diaz di story Instagramnya Terima kasih Nate Diaz dan Jorge Masvidal Pertarungan tinju kalian membuatku mendapatkan 3 kali lipat uangku Aku akan menikmati perayaan ulang tahunku yang sedikit lebih manis Tulis Connor McGregor di unggahan Instagramnya Di sisi lain, pelatih Charles Oliveira Diego Lima meyakini Jika Oliveira adalah lawan paling cocok untuk menghadapi Islam Makachev berikutnya Andai benar digelar, pertarungan itu akan menjadi pertemuan kedua mereka Sebelumnya, mereka pernah bertemu pada 2022 lalu Banyak yang mengira pertarungan akan berlangsung ketat Namun, Makachev ternyata dapat menyudahi pertarungan dengan cepat Hanya dua ronde sudah cukup Kuncian arm triangle choke yang dilakukannya Membuat Oliveira menyerah Menariknya kekalahan itu tak membuat kubu Charles Oliveira kapok Diego Lima sang pelatih belakangan ini membahas Jika pertemuan ulang mereka berdua digelar Melihat Makachev yang belum dapat pertarungan berikutnya Dia yakin jika Charles Oliveira merupakan lawan yang paling cocok Untuk menggelar laga perubutan gelar Baik aku dan Charles Oliveira sama-sama ingin maju ke dalam laga perubutan gelar Sekarang, Armand dapat hukuman tak dapat bertarung Dengan demikian, tak ada yang lebih layak maju ke laga perubutan gelar Selain Charles Oliveira Corrier sendiri sudah melawan Islam Di satu sisi, Geici baru saja kalah knockout Tak dapat bertarungnya Armand Membuat tidak ada pertarung kelas ringan lain yang layak melawan Islam Matachev Selain Charles Oliveira Oleh karena itu, pertarungan inilah yang kami inginkan Ungkap Diego Lima Oliveira sendiri baru saja bertarung pada bulan April kemarin Bertemu dengan Armand Sarukian Pertarungan berakhir kurang menyenangkan baginya Setelah bertarung 3 ronde penuh Dobrong dinyatakan kalah angka tipis Hasil ini sekaligus menodai catatan bertarung bagus yang sudah dia dapat Sebelumnya dia tampil solid Kalah menggulung Benel Darius pada 2023 yang lalu Sementara itu, usut punya usut Ternyata UFC punya rencana besar Untuk saudara seperguruan Kabib yakni Umar Nurmagomedov The Young Eagle julukannya itu dijadwalkan untuk naik ke atas oktagon Pada 3 Agustus mendatang di Abu Dhabi Sebelumnya, Umar Nurmagomedov juga sempat dipersiapkan Untuk melawan musuh yang sama Momen itu terjadi pada 2023 Sayang pertarungan harus berakhir kandas Umar terpaksa mundur karena mengalami cedera bahu saat melakukan persiapan Sebagai ganti posisinya, UFC meminta St. Hagan melawan Rob Horn Kini Umar Nurmagomedov sedang fokus untuk mempersiapkan diri Kejadian buruk sebelumnya tentu takkan diulanginya lagi Persiapan Umar Nurmagomedov dibeberkan oleh The Eagle Menariknya, dia juga membongkar rencana besar UFC Untuk Umar Nurmagomedov The Eagle mengklaim bahwa pihak Dana White telah mempersiapkan duel perebutan gelar Jika Umar Nurmagomedov memenangkan pertarungan melawan St. Hagan Fokus utama kami jatuh pada tanggal 3 Agustus mendatang Di sana, Umar Nurmagomedov akan menjalani debut dalam memimpin gelar UFC di Abu Dhabi Jika dia menang, dia dijanjikan untuk laga perebutan gelar Ungkap The Eagle Tentu tak aneh jika Umar Nurmagomedov dapat pertarungan perebutan gelar Hal itu karena St. Hagan merupakan pertarung yang mempunyai nilai besar Saat ini, The Sandman julukan St. Hagan itu menuduki peringkat 3 di kelas bantam Dia juga mempunyai rekor pertarung yang apik Sejumlah pertarung bernama besar pernah dia kalahkan Kesempatan menjadi juara interim kelas bantam berada di hadapannya pada 2021 lalu Sayang St. Hagan harus mengubur mimpinya dan di kalahkan oleh Peterian Sekian kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video radar pertarung Stay tuned Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!